Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, selamat malam. Ya puji Tuhan ya kalau saat ini saya Esther melalui Radio Maestro dapat bertemu kembali dengan Anda semua Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam acara malam teduh 15 menit yang membawa perubahan. Oke Sobat Maestro sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang mau saya sampaikan. Mari ya kita biasakan untuk terlebih dahulu memulai segala sesuatu dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik terima kasih Tuhan malam hari ini. Kembali kami dapat mendengar pesan-pesanmu melalui hambamu yang kau izinkan untuk bisa melayani melalui malam teduh. Kami berdoa Tuhan biar roh kudus beri kami hikmat untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan rencanamu atas setiap kami. Dan biar pengurapanmu turun atas setiap kami termasuk hambamu yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus kami siap mendengar dan mengalami perubahan di dalam engkau. Terpujilah namamu. Haleluya. Amen. Sobat Maestro tema kita malam hari ini adalah Nothing is impossible in God. Nah Sobat Maestro impossible artinya tidak bisa atau tidak mungkin. Itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya tidak bisa atau gak mungkin gitu ya. Nah tema hari ini kan nothing impossible di dalam Tuhan. Nothing impossible in God. Yang artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amen. Nah Allah sanggup melakukan apapun untuk kita semua. Amen. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengalahkan kemustahilan. Lukas 18 ayat 27 berkata Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Amen. Artinya Sobat Maestro tidak ada yang mustahil buat Tuhan ya. Nothing impossible in God. Sobat Maestro saya pernah membaca sebuah artikel atau sebuah kisah tentang perusahaan Adidas ya. Nah Adidas ini meluncurkan kampanye terbaru mereka yang memfokuskan pada kisah perjuangan para pemain bola gitu. Yang mengatasi segala keterbatasan mereka dan mencapai sukses dari kemustahilan. Nah kampanye itu bertemanya impossible is nothing. Nah salah satu kisah yang diangkat adalah kisah tentang Lionel Messi. Anda tentu tahu ya yang penggemar sepak bola pasti tahu deh. Nah Messi ini Sobat Maestro terbilang pendek untuk menjadi seorang pemain sepak bola. Nah dia itu punya kelainan hormon Sobat Maestro yang membuat Messi tidak bisa tumbuh normal seperti orang normal pada umumnya gitu ya. Messi ini menggambarkan dirinya bagaikan leliput di tengah-tengah raksasa ya. Jadi secara logika Sobat Maestro Messi itu gak mungkin bisa sukses sebagai seorang pemain bola karena keadaan fisik yang seperti ini ya. Tapi Sobat Maestro Messi itu terus berjuang. Dia belajar mengolah bola di atas rumput. Nah sebagai orang yang lebih pendek dari rata-rata ternyata dia punya gerakan itu lebih lincah Sobat Maestro dan gesit gitu. Sekarang Messi dikenal sebagai seorang pemain bola yang paling top di dunia dengan istilah gocekan mautnya ya. Nah gerakannya itu Sobat Maestro meliuk-meliuk gitu. Sulit dihentikan kalau dia lagi main bola. Meliuk-meliuk dan lawannya tuh wah susah gitu ngejar dia. Nah dia berkata seperti ini Sobat Maestro dia berkata saya menyadari bahwa kadangkala sesuatu yang buruk dapat berubah atau diubah menjadi sebuah kebaikan. Impossible is nothing. Begitu kata Messi ya. Itu ketidakmungkinan itu bukan apa-apa gitu lah ya. Nah melalui kisah Messi ini Sobat Maestro kita bisa ambil kesimpulan bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan dan di dalam Tuhan amin. Keterbatasan, kelemahan kita itu tidak bisa jadi penghalang untuk kita bisa maju atau mengalami kesuksesan amin. Keterbatasan, kelemahan, masalah yang kita alami bukan akhir daripada segala-galanya ya. Melainkan awal dari sebuah kuasa Tuhan dinyatakan di dalamnya amin. Di dalam Tuhan Sobat Maestro tidak ada yang mustahil amin. Nah Sobat Maestro Yesus datang ke dunia untuk menyatakan kuasanya buat kita yang lemah, buat kita yang sakit, buat kita yang berbeban berat dan lain sebagainya. Nah untuk itu Sobat Maestro kita harus percaya bahwa Yesus sanggup melepaskan perkara-perkara apapun yang kita alami amin. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang mustahil buat Tuhan dan di dalam Tuhan amin. Kita ini umat pilihannya Sobat Maestro sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih oleh Tuhan amin. Kita bisa hidup sampai sekarang seperti ini semua karena Tuhan ya kan Sobat Maestro. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus dan kita bisa mengalami Tuhan itu semua karena Tuhan memilih kita dan Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang besar buat kita amin. Jadi Sobat Maestro sebagai umat pilihan Tuhan kita harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saya akan bacakan satu ayat dari Markus 9 ayat 23 demikian firman Tuhan. Jawab Yesus katamu jika engkau dapat tidak ada yang mustahil bagi orang percaya amin. Sobat Maestro ayat ini memunculkan pengharapan di dalam Tuhan untuk melihat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan sanggup mengubahkan yang impossible menjadi possible amin. Contohnya banyak ya kalau kita baca firman Tuhan, baca Alkitab tentu Anda menemukan begitu banyak contoh di mana tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Misalnya salah satunya yaitu bagaimana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Kan kita anggap itu sesuatu yang tidak mungkin ya. Tapi bisa menjadi mungkin karena Tuhan sanggup melakukan apapun juga. Dan ketika Yesus mengubah air menjadi anggur peristiwa ini menyelamatkan pesta perkawinan di Kana ya. Lalu apa lagi ya tentang melipat gandakan lima roti dan dua ikan untuk mencukupi lima ribu lebih daripada manusia ya. Lalu Yesus juga mengubah bagaimana seorang seperti Paulus tadinya bernama Saulus dia seorang pembunuh keji. Tapi Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan. Tidak ada yang mustahil gitu buat Tuhan. Orang seperti ini bisa Tuhan ubahkan dan Paulus menjadi orang yang melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Nah Sobat Mesro begitu banyak mujizat-mujizat yang Yesus lakukan yang tadinya nampak mustahil tapi tidak ada yang mustahil buat Yesus. Nah ini adalah bukti tidak ada yang mustahil buat Tuhan amin. Sobat Mesro apakah Anda percaya tentang hal ini? Bahwa Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Apa yang tidak engkau lihat menjadi engkau lihat. Kalau ya Sobat Mesro mari kita sama-sama katakan Yes amin ya. Saya berdoa supaya benih ini tumbuh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kita akan melihat bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang mustahil sekalipun. Oleh karena itu Sobat Mesro di dalam kekristenan kita sebagai pengikut Yesus itu selalu ada harapan amin. Harapan yang tidak kosong, harapan yang tidak sia-sia. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan kita begitu luar biasa. Nothing impossible in Jesus' amin. Nah Sobat Mesro bagaimana kita membangun harapan kita di dalam Yesus supaya sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin buat kita. Kita mengalami hal ini gitu. Menjadi sesuatu yang tidak mustahil buat kita alami. Ada beberapa poin yang mau saya bagikan. Yang pertama adalah kita harus membaca dan kita harus memahami juga merenungkan firman Tuhan amin. Sobat Mesro kita tidak akan dapat mengerti setiap janjinya. Dan pengharapan itu tidak akan timbul tanpa kita baca kitab suci Sobat Mesro. Kalau kita ditanya nih misalnya ya ada yang nanya. Saudara percaya setiap janji Tuhan? Tentu Anda jawab amin gitu. Saya percaya. Lah Sobat Mesro percaya yang mana? Janji apa? Janji yang mana? Kalau Anda baca juga jarang atau bahkan gak pernah baca Alkitab. Nah saya beritahu malam hari ini Sobat Mesro bahwa di dalam firman Tuhan ada janji kesembuhan buat yang sakit amin. Bilurnya itu menyembuhkanmu. Ada janji pemeliharaan buat orang yang berkekurangan. Lalu ada janji penghiburan bagi orang yang patah semangat. Begitu banyak janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan yang dapat menjadi satu kekuatan yang membuat iman kita bertumbuh amin. Yang kedua kita belajar memandang dengan cara pandang Allah. Sobat Mesro kita tidak dapat pakai cara pandang kita untuk memandang kehidupan ini. Karena yang ada adalah kemustahilan. Kacamata kita sangat buruk Sobat Mesro untuk menyaksikan fakta-fakta di depan mata kita. Belajarlah untuk kita percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Pengharapan tidak tergantung oleh situasi. Atau tergantung oleh apa yang kita lihat. Tetapi tergantung pada Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya mungkin kita galau gitu melihat keadaan yang ada. Tetapi Sobat Mesro itu tidak menentukan pengharapan kita menjadi kenyataan. Karena yang menentukan adalah Yesus sendiri. Tidak ada yang mustahil di dalam dia amin. Lalu yang ketiga Sobat Mesro melangkah dengan iman. Sobat Mesro ketika kita melangkah maka kita sudah melakukan bagian kita. Selanjutnya bagian Tuhan ya. Nah ketika kita melangkah dalam ketidakberdayaan. Kita tetap dengan berpengharapan. Kalau tidak ada yang mustahil di dalam Yesus. Maka kita akan mengalami kemuliaannya semakin dinyatakan amin. Lalu yang keempat. Yang keempat yang terakhir adalah. Tetaplah bersuka cita. Sabar dalam kesesakan. Dan bertekunlah di dalam doa. Roma 12 ayat 12 saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Bersuka citalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa amin. Jadi Sobat Mesro kita bawa pengharapan kita di dalam doa. Terus di dalam doa. Tekun itu artinya apa? Artinya sungguh-sungguh dan terus menerus ya Sobat Mesro. Terus bersuka cita. Terus bersabar ya. Nah kenapa harus bersuka cita? Karena pengharapan di dalam dia tidak akan pernah sia-sia amin. Saya akan bacakan satu ayat penutup dari Amsal 10 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Harapan orang benar akan menjadi suka cita. Tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia amin. Nah Sobat Mesro itu tentang empat hal. Bagaimana kita membangun harapan di dalam Yesus. Supaya sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin buat kita. Menjadi sesuatu yang tidak mustahil buat kita alami. Saya percaya ketika kita melakukan semua itu. Maka kita akan mengalami yang namanya mujisa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tetap percaya Sobat Mesro bahwa nothing is impossible in Jesus. Amin. Ruh Kudus hadir di sini. Mengalir di baik suci. Perkara ajaib pun terjadi. Pasal mujizat nyata. Karena roh alam sedang bekerja. Ruh Kudus hadir di sini. Mengalir di sini. Berkara ajaib pun terjadi. Berkara ajaib pun terjadi. Bahasa mujizat nyata. Karena roh alam sedang bekerja. Tidak ada yang mustahil dan tiada yang suka. Bila roh alam turut bekerja. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. 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 Anda dapat mendengarkannya setiap hari Rabu pukul 23.20. Tuhan Yesus memberkati.